Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini berjudul Robana Dolamna Anfusana Doa Tobat Nabi Adam Mustajab Hal yang harus dilakukan umat Islam ketika melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah SWT Nabi Adam AS pernah bertobat dengan membaca doa Robana Dolamna Anfusana Mustajab Setiap manusia tidak luput dari kesalahan Tidak terkecuali para Nabi Allah SWT Nabi Adam AS sebagai salah satu nabinya Dan manusia pertama pernah melakukan kesalahan kepada Allah SWT Yaitu melanggar larangannya ketika berada di surga Nabi Adam AS dan istrinya Siti Hawa pun diturunkan ke bumi Bacaan doa Nabi Adam Menukil buku Ajalmu Tidak Menunggu Tobatmu Karya Saiful Hadi El Suta Nabi Adam AS dan Siti Hawa memanjikan sebuah doa setelah mereka digusir dari surga Karena melanggar larangan Allah SWT Bahkan mereka melakukan pelanggaran karena terperdaya oleh iblis Doa Tobat Nabi Adam AS dan Siti Hawa termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Arab Ayat 23 Yang artinya Ya Tuhan kami, kami telah menjulimi diri kami sendiri Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami Niscahaya kami termasuk orang-orang yang rugi Pada akhirnya Allah SWT menerima Tobat Nabi Adam AS dan Siti Hawa Setelah mereka menyadari kesalahannya dan memanjikan doa tersebut Maka dari itu doa ini dapat diteladani umat Islam sebagai doa untuk bertobat Atau melakukan kesalahan Doa Tobat para Nabi lainnya Tidak hanya Nabi Adam AS Ternyata beberapa Nabi lainnya juga mencontohkan doa Tobat Bacaan doa Tobat Nabi Yunus Nabi Yunus AS memanjikan sebuah doa saat beliau berada di dalam perut ikan raksasa di laut lepas Nabi Yunus AS ditelan ikan tersebut sebagai bentuk teguran Allah SWT Atas sikap Nabi Yunus AS Belum menghadapi kaumnya yang kafir Setelah menyadari kesalahannya Nabi Yunus AS pun memanjikan doa yang termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Ya artinya Tidak ada Tuhan selain engkau Masuci engkau Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zulim Bacaan doa Tobat Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim AS membaca doa yang termaktub dalam surat Ibrahim ayat 41 Sebagai bentuk kasih sayang kepada kedua orang tuanya dan seluruh orang meriman Berikut bacaan doanya Yang artinya Yang artinya ya Tuhan kami Ampunilah aku Kedua orang tuaku Dan orang-orang mu'min Pada hari diadakan perhitungan Atau hari kiamat Bacaan doa Tobat Nabi Musa Doa yang tertulis dalam surat Al-Kosos ayat 16 ini dipanjikan Nabi Musa AS Ketika beliau merasakan penyesalan yang amat mendalam setelah membunuh seseorang Karena membela orang yang satu suku dengan dirinya Berikut bacaan doanya Ya artinya Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri Maka ampunilah aku Walualam bisawak Berikut bacaan doanya